Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Stas, Tiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara Sebelumnya, perkenalkan Saya Andini Trimau Lida dengan NIM 11000-1221-40827 Saya selesai berikutnya Sari dengan NIM 11000-1221-40864 Pengertian Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara adalah administrasi yang melakukan fungsi untuk menyelenggalkan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara ini ada pada Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau bagian hukum perdana dengan atau jabatan Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Undang-Undangan yang berlaku Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara ini ada pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2019 lalu selanjutnya ada jalur perlawanan yaitu ada upaya administratif yang pertama ada upaya keberatan administrasi yaitu pejabat berwenang yang mengeluarkan putusan tersebut lalu ada upaya banding administrasi yang dimana atasan pejabat berwenang yang mengeluarkan putusan tersebut lalu yang terakhir ada upaya penyelesaian banding administrasi melalui jalur peradilan yang dimana pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara yang melakukannya kemudian ada alur proses penyelesaian perkara Tata Usaha Negara di pengadilan yang pertama itu ada gugatan yang dilakukan oleh Panitera PT UN lalu kemudian ada rapat pemusyawaratan yang dilakukan oleh Ketua PT UN lalu ada pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim kemudian ada pemeriksaan di persidangan yang dilakukan juga oleh Majelis Hakim dan yang terakhir ada putusan yang dilakukan oleh Hakim Ketua Sida yang pertama ada gugatan sesuai pasal 53 ayat 1 UUPT UN yang berisi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disenkatakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dalam hal ini ada para pihak yang terkait yang pertama ada penggugat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan kemudian ada tergugat yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan BWN ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya dan digugat oleh orang atau badan hukum perdata kemudian ada rapat permusyawaratan sesuai dengan pasal 62 ayat 1 UUPT UN yaitu dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang mengambil suatu keputusan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang pertama ada pokok gugatan tersebut nyatanya tidak termasuk dalam mewenang-mewenang pengadilan kemudian yang kedua ada syarat-syarat gugatan tersebut sesuai dengan pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu atau diperingatkan kemudian yang ketiga gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak yang keempat apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang dibugat dan yang terakhir gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat dari waktunya kemudian sesuai dengan pasal 62 ayat 2 UUPT UN yaitu hasil rapat pemusyawaratan itu berupa penetapan ketua PT UN akan membacakan penetapan tersebut sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya pemanggilan kedua belah pihak tersebut dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan lalu terhadap penetapan tersebut dapat diajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan kemudian sesuai dengan pasal 62 ayat 3 UUPT UN perlawanan tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat acara singkat tersebut tidak mengenai pokok perkara dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan maka penetapan rapat pemusyawaratan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa diputus dan diselesaikan menurut acara biasa kemudian ada pemeriksaan persiapan sesuai dengan pasal 63 UUPT UN yaitu sebelum pemeriksaan pokok singkat terdimulai hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dalam jangka waktu 30 hari pihak yang bersangkutan dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara apabila dalam jangka yang ditentukan penggugat belum menyipunakan gugatan maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima terhadap putusan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru selanjutnya ada pemeriksaan sidang magis hakim terdiri dari 3 orang hakim yang diketahui oleh satu hakim dan ketua sidang membuka sejalan terbuka untuk umum sesuai pasal 70 ayat 1 UU PTUM hakim membaca gugatan dan surat jawaban terhadap gugatan jika tidak ada surat jawaban terhadap gugatan maka tergugat menyampaikan secara lisan lalu ada replik dan duplik replik diajukan oleh penggugat terhadap jawaban tergugat lalu duplik diajukan oleh tergugat terhadap tanggapan penggugat lalu ada proses pembuktian sesuai dengan pasal 100 UU PTUM alat bukti yang dapat diajukan yang pertama ada surat atau tulisan lalu ada keterangan ahli kemudian ada keterangan saksi kemudian ada pengakuan para pihak dan yang terakhir pengetahuan hakim kemudian ada pembacaan kesimpulan ini bersifat tidak wajib kemudian yang terakhir ada pembacaan putusan putusan akhir sesuai dengan pasal 97 ayat 7 UU PTUM terdiri dari 4 yang pertama ada gugatan ditolak penggugat tidak dapat membuktikan dalam proses pembuktian di persidangan putusan tersebut memperkuat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sekretah lalu yang kedua ada gugatan dikabulkan penggugat dapat membuktikan dalam proses pembuktian di persidangan putusan tersebut membatalkan menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara sebagai antas seluruhnya dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat atau usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara kewajiban bagi tergugat apabila putusan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang pertama penjabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru kemudian yang terakhir penerbitan keputusan tata usaha negara dalam kegugatan hal-hal gugatan terhadap keputusan efektif negatif lalu yang ketiga ada gugatan tidak diterima gugatan mengandung catat formil gugatan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai ketentuan yang berlaku dan gugatan tidak memenuhi pasal 62 ayat 1 UUPTUN lalu yang terakhir ada gugatan gugur dalam hal penggugat atau kuasa tidak hadir di pesidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam pengadilan yang kedua tanpa alasan yang dapat diperlangsung jawabkan meskipun setiap kali dipanggil dengan patut gugatan dikantakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 71 ayat 1 UUPTUN lalu penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang membuka biaya perkara sesuai pasal 71 ayat 2 UUPTUN sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati